Halo guys, balik lagi di channel Kitozilla World Hari ini mau update si jackpot dari jantan jabrik Dan betina kolum disitu ya Jadi buat kalian yang belum tau, jabrik itu maskot kita Yang kemarin aku sepidol belang-belang itu Nah itu jantannya, betinanya yang ini disini juga Selective breed lah pokoknya Dan ternyata keluar Albino Red Guys, disini aja Ini dia update-nya Kalau gak salah, hari ini dia shading pertama Tuh, shading kedua deng Jadi kalau igona ini shadingnya dia Paktu pertama kali Sini-sini bro Dia agak Lihat Jadi shadingnya dia Kalau dari pertama menetas itu Ini guys, kayak serbuk gitu ya Nah abis itu shading yang keduanya baru kayak kulit beneran Ini Ini shading keduanya tuh Sekalian kita jemur Sekalian aku mau sharing cara merawat Baby albino ya Baby iguana lah pada umumnya Sama aja Jadi setiap pagi yang aku lakukan ya Jadi setiap pagi yang aku lakukan ya ini Dijemur guys Seperti ini Dijemur Kalau yang albino Bisa kalian sambil Handle Sambil pegang kayak gini Kalau perlu kalian pegang kayak gini Sampai panas Kalian ikut berjemur juga boleh Sama aja Cuma kalau yang normalan Yang kayak hijau Merah gitu Ini Aku container kayak gini Ditutup Streaming Lalu dijemur Separuhnya dikasih Penutup Seperti ini guys Tuh Panasnya lumayan ya Nih Dalamnya iguana gitu Ini kasih streaming yang kecil Udah selesai Dalamnya kasih water disk Jaga-jaga Kalau panasnya menyengat ya Ini buat berterduh guys Jadi ada yang salah Biasanya kayak gini nih Nah Kalau udah jam 12 siang Nah itu bakal menjadi Kripik iguana guys Jadi hati-hati ya Buat kalian yang menjemur iguana kalian Jangan sampai pertama Jangan sampai lupa Kedua Jangan sampai lupa Ngasih Di separuh kandang Itu kasih Penutup Terserah mau Ini aku pakai kardus Pakai apa itu Asbest Pakai apapun lah Makanya bisa nutupin Tapi jangan Ditutup semua ya Bisa jadi Iguana Crispy juga guys Begitu Kalau albino Yang ini Kita coba Ini kemarin Dia ini Kalau albino Di hari-hari pertamanya Dia memang agak Apa ya Agak harus dimanja dikit guys Soalnya Kalau enggak Mereka nih Nggak paham Makan Ini makan dulu Nah Tuh mau guys Makan Langsungan Biasanya nggak mau dia Ini pakai daun murbe Aparkan lu Bilangin kok Jadi Untuk albino pun Aku tetap Militer ya Jadi kalau mereka Nggak mau makan Yaudah Mereka lapar Alhasil kurus Kayak gini Tau Tawarin langsung Dimakan Nah kayak gitu ya Jadi untuk Ini iguan Nasih Simple Mereka Lapar Pasti makan Dengan catatan Harus sehat ya Kalau nggak sehat Nggak bakal mau makan Tuh Kuncinya dijemur rutin guys Jadi iguana kalian Kalau misalnya kurus Makannya dikit Itu jemurnya rutin Lalu Kasih water dish Jangan lupa Jangan sampai dehidrasi Terus ventilasi Jangan lupa juga Ini tutupnya tuh Ini guys Nih Jadi Begini nih Ditutup Kayak gitu Jadi atas ada ventilasi Samping ada ventilasi Untuk albino Cocok banget Kayak gini Tapi untuk yang normal Kayak gini aja Cukup Jadi ventilasinya Atas doang Full Tapi ya Tutupnya dibuang Ganti streamin Kayak gitu Udah Sehari-hari Seperti ini aja Nanti Kalau untuk yang normal Aku biasanya Sampai Bener-bener Sampai sore guys Jadi Di pagi ya Ini jam berapa ya 8 Kalau masalah 8 siang Eh 8 pagi Sampai nanti sore Aku angkut Masukin ke dalam rumah Kayak gitu Jadi kayak gini Full Tuh kayak gitu Sampai Ini kalau misalnya panas terus Nggak pakai mendung Nggak pakai hujan Itu bakalan sampai jam 2.30 3.30 lah Jam 3 sore Itu masih panas ya Matahari kan dari sana Naik Kesana Jadi full guys Kena matahari Makanya Itu aku bilang Jangan lupa kasih itu Jadi keripik Igona kalian ya Sama water disk Jangan lupa Soalnya Kondisi waktu panas-panasnya itu Bo Air yang di dalam water disk Kayak gini aja Bisa kering guys Seharian Ditaruh outdoor Seperti ini Begitu Kita kasih lagi kali ya Kasih kangkung sekarang Ini aku menumbuhkan kangkung Kemayang guys Tuh Untuk baby-baby Kayak gini Cocok banget Ini kadang-kadang aku kasih Colupin air gini Supaya dia Lihat nih Biasanya dia langsung Melet-melet minum guys Tuh Lihat Makan sekalian dong Makan Wuh Wuh Yuk Makan gak Nah bang Kalau albino Apakah makanya Harus disuapin terus Tidak coy Dia kalau lapar Akan makan sendiri Cuman kalau masih baby Banget Habis netes gitu ya Sebulan lah ya Minimal Itu memang dia harus Kayak ada PR ya Harus agak manja dikit Disuapin Cuman ya itu Kembali itu tadi ya Kalau mereka misalnya disuapin Masih gak mau yaudah Bodo amat Harus ini aja kasih Yang penting Kita sediain makannya Yang banyak ya Makan ini aku Ada daun-daun kering ini Kangkung-kangkung kering ini Aku taruh sekitar Jaga-jaga dia Kalau lapar cari makan Kan dia pandangannya juga Jelek tuh Penglihatannya Jadi harus aku sebar Disini penuh gitu guys Supaya Dia makannya oke Oke toh Ini satu-satunya Red albino yang keluar Dari Jabrik Dan istrinya ya Jadi yang lain Gak keluar Gak tau Yang lain keluar Cuman ya ini Jadinya ijo-ijo Kayak gini guys Anakannya Yang albino Cuman keluar satu Dan Ini doang Jadi sepertinya Ini gak kujual Dan akan jadi maskot Dan ini belum punya nama BTW Nunggu sampai Namanya Nunggu sampai Dia Tiga bulan aja ya Biar aman lah ya Under tiga bulan Masih Ya Fifty-fifty Gitu guys Apalagi dia Kalau tak lihat ini Dia makannya Memang kurang Yang Udah Kayak rakus gitu ya Biasanya tuh Iguan albino Yang udah sebulanan gitu Ditaruh di kandang gitu Dia udah langsung makan gitu Tapi yang ini Agak rewel Kalau aku bilang sih Makanya Kalau dilihat Di postur juga Dia gak begitu gendut ya Tuh bahkan cenderung Kayak kurus Oke Tapi sehat Dia Lihat sendiri tadi kan Makannya Ini minumnya di bawah Kadang-kadang minum pun Dia harus diarahin guys Di bawah Di bawah bro Agak nunduk Nah Itu minumnya di bawah Ayo melet Huh gimana Di bawah minumnya Terus Kalau misalnya kurang Aku bisa ambil dari sini Daun-daunan Tuh Sudah deh Dimasukin lagi Biar dia Makan nanti Makan sendiri Nanti manja-manja Clep Sudah Disebar di Kandang kayak gini Tuh Terus dijemur dah Dan ini Tak taruh sini aja Seharian Semalaman Eh kok sehari Semalaman Seharian bro Sampai nanti Sore ya Tuh Jadi sinar matahari Masuk dari sini Ini ventilasi-ventilasi Kalau dia mau berteduh Tinggal kesini Atau kesini Sip Tapi yang kayak gini sih Kurang ya Ventilasinya Kalau menurut Kalau mau di outdoor full Mending yang kayak gitu aja guys Yang kayak gitu oke banget Soalnya ini Apa ya Terlalu Ventilasinya kurang lah Harusnya ini Atasnya ini ganti Stream in full Panas banget soalnya di dalam tuh Jadi Kita kembali ke inkubator Karena ada satu Anakan iguana Yang kemarin aku Ambil Bentar ya Selamatkan dulu Masih ada telur kurva Nah ini guys Jadi ini iguana Itu dia Kemarin tuh gak keluar-keluar Terus aku iseng kan Aku sobek Eh ternyata dalamnya hidup guys Tapi kuning telurnya masih Gede banget Kelihatan bahkan dari sini ya Sini nih Sebentar Tuh guys Kita ambil aja kali ya Semoga gak keluar dia Soalnya dia kalau Kepancing gitu Kadang-kadang keluar Nah kan Diam dulu Santai dulu bro Aduh dulu keluar guys Udah gak apa-apa Yang jelas nanti Habis dia dari sini Yuk keluar yuk Biar kelihatan sekalian Kuning telurnya Tuh liat kuningnya Tuh liat kuningnya Nah tuh Ini Dan Ini dia Gak kelihatan ya guys Ya Ini pokoknya Si iguana tuh Kayak gak mau Menyerap dengan Sempurna dan Aku pisahin Gitu Biar dia nyerapnya Di tempat lain Tuh Matanya masih agak Merem-merem Gimana gitu Tapi nanti akan hidup guys Nanti ini kuning telurnya Akan hilang Tuh Kuning telurnya akan hilang Dan Keluar dari Ember ini guys Masih tidur Oke guys Seperti itu dulu Vlog kali ini ya Tadi update tentang Si red albino Dan sedikit Cara Kurang lebih Kayak gitu Cara merawat iguana Pada umumnya Gak cuma albino Green red Mau semua mod Hampir sama kayak gitu Yang penting dijemur Sering Dijemur seperti ini Tuh Semua berjemur dengan Asik ya Pokoknya Pokoknya intinya Berjemur 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 Kayak sini iguana Sekali dia gak dapet Matahari Berjemur Kurang Kayak gitu Dia akan Gak mau makan Mogok Dan penyakit-penyakit Lainnya ya Jadi sering dijemur Itulah kunci Dari segala kunci Pelihara iguana guys Gitu dulu vlog kali ini Buat kalian yang minat Baby iguana masih Disini ada red green Langsung aja Hubungi WA Di deskripsi Atau langsung DM di instagram kita Zila Red Super red Red Iguara Ready Tuh Pasti Lupa ya Banyak Tuh Harga murah saja Langsung WA Ya guys Thank you Bye bye